Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Harmoni Keindahan Indonesia yang dirangkum dalam pagelaran Sabang Marauke kembali dikelar. Ya, pagelaran yang mengusung konektivitas keberagaman dan budaya, keindahan seni tanah air, serta menjadi inspirasi persatuan bangsa dimotori oleh lebih dari 300 seniman lintas generasi. Harmoni Keindahan Indonesia yang dirangkum dalam pagelaran Sabang Marauke kembali digelar. Acara yang digagas oleh Iforte dan BCA ini mengangkat tema Pahlawan Nusantara diselenggarakan pada 19 hingga 20 Agustus 2023 DJI Expo Teater Jakarta. Pahlawan Nusantara ini untuk mengingatkan pada generasi muda di Indonesia. Karena sebagian besar sekarang ini kan kita ini generasi muda disini. Untuk mengingatkan mereka, untuk bahwa pengorbanan para pahlawan kita ini luar biasa untuk kehidupan kita yang lebih besar ini. Itu satu, kedua juga mengingatkan mereka untuk bisa menjadi pahlawan di profesinya generasi masing-masing. Yang pasti ini lebih menggantar dan skat juga kayaknya. Di diskret sini bisa ada 300 seniman yang bermain disini. Pagelaran yang mengusung konektivitas keberagaman dan budaya, keindahan seni tanah air, serta menjadi inspirasi persatuan bangsa dimotori oleh lebih dari 300 seniman lintas generasi, termasuk musisi, penari, penyanyi ternama Indonesia, serta desainer dan rumah mode. Ajarah ini menyuguhkan aksi pertunjukan teatrikal, tari-tarian daerah dan kontemporer, serta musik daerah dan nasional, dengan penampilan spektakuler. Ide-nya adalah tentang bagaimana kita mengenalkan para pahlawan-pahlawan kita yang luar biasa, baik itu pahlawan-pahlawan yang kita kenal sebagai pahlawan nasional, maupun pahlawan yang menurut kami pantas disematkan pahlawan pada mereka seperti orang yang selama ini memperjuangkan hidup kita yang kita sebut sebagai mama atau ibu atau simbok atau emak gitu. Berkaitan dengan koreografi, tentu saja banyak sekali perubahan-perubahan yang kita harus lakukan di sini. Karena apa? Kita kali ini mengangkat tema pahlawan Nusantara, yang mana otomatis dari beberapa tokoh yang kita angkat sebagai tokoh pahlawan Nusantara itu, tentu saja setiap orangnya memiliki latar belakang, memiliki lingkungan sosial budaya yang berbeda-beda. Baik itu di era sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, sampai dengan pahlawan-pahlawan yang bisa kita lihat di sekitar kita gitu. Bertempatan dengan momentum hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Pagelaran ini diharapkan dapat membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap budaya tanah air serta jiwa nasionalisme.